Beras berkualitas buruk jatah masyarakat miskin ini ditemukan di desa Bareng, kecamatan Bareng, Jombang. Raskin yang diperuntukkan bagi warga ini dipenuhi kutu. Tidak hanya itu, beras juga berwarna agak gelap dibandingkan beras biasanya. Warga kecewa dengan kualitas raskin yang diterima. Meski begitu, mereka tetap mengambil raskin tersebut untuk dibawa pulang. Sejumlah perangkat desa yang membagikan beras ini hanya bisa pasrah. Jika protes ke Bulog, proses pembagian akan semakin mundur dari jadwal sebelumnya. Sementara pihak Bulog Subdivisi Regional Surabaya Selatan mengaku kecolongan dengan temuan tersebut. Dalam setiap pengiriman, mereka hanya mengambil sampel barang sekitar 15 persen. Pihaknya meminta masyarakat yang menerima beras miskin berkualitas buruk untuk mengembalikan dan akan langsung diganti dalam waktu 24 jam. Memang itu seharusnya, atau kita sudah bisa pilah sebelum keluar. Kita pilah, kita kumpulkan, dan kita olah. Itu seharusnya tidak kita salurkan. Namun demikian, tetap ada potensi beberapa kemasan, harung, itu bisa keluar. Jadi, pihak desa meminta untuk ikut mengecek membantu blok di dalam kualitas tersebut. Di desa Bareng, ada 848 warga penerima beras raskin. Setiap warga yang mengambil beras jatah miskin ini harus mengganti uang Rp 1.600 per kilogram. Sesuanya disubsidi oleh pemerintah. Mohd Mufid melaporkan untuk NET.